Jalan Sehat Kerukunan Umat Beragama yang digelar Kementerian Agama Kota Batam, Kepulauan Riau di Alun-Alun Engkuputri Batam Center pada Sabtu 12 Januari 2019 merupakan cermin kebersamaan yang terbangun di Batam. Sekitar 8.000 peserta yang terdiri dari para pegawai di lingkungan Kemenang Kota Batam, guru agama, tokoh dari semua agama, dan para siswa dari sekolah keagamaan tampak dengan antusias memeriahkan acara tersebut. Bahkan untuk pagelaran yang kedua kalinya ini berbeda pada tahun yang lalu. Simbol-simbol ataupun atribut keagamaan tidak tampak ditonjolkan. Perwakilan Umat Katolik Kota Batam, Bastoni Solihin, mengatakan kegiatan ini sangat bermanfaat untuk menjaga hubungan baik bagi kepentingan kerukunan antarumat beragama. Apalagi menjelang pemilu di bulan April 2019 nanti, potensi adanya sikap yang memunculkan perbedaan sangat mungkin terjadi. Terima kasih atas inisiatif dari Kementerian Agama Kota Batam mengadakan jalan sehat untuk kerukunan dan damai di Kota Batam. Saya pikir kegiatan-kegiatan mintas agama seperti demikian memang sangat perlu diadakan. Sementara itu perwakilan dari Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI Kota Batam, Kamiden Sitanggang, mengatakan seluruh perwakilan gereja di Batam bersemangat mengikuti kegiatan acara tersebut. Kerukunan umat beragama selama ini sangat baik dibanding negara lain yang ada di Indonesia. Untuk itu diharapkan agar tetap bisa mempertahankan dan menjaganya. Kegiatan ini sangat positif terutama di negara kita ini karena di beberapa tempat ada yang berhubungan umat beragama itu terganggu. Jadi apa yang diperbuat oleh penelitian agama ini sangat positif dan kegiatan ini sudah ada dari beberapa bingung lalu. Kegiatan yang masih dalam rangkaian perayaan Hari Amal Bakti Kemenang ke-73 ini telah membuktikan bahwa umat beragama di Batam, hidup rukun dan damai dan mendukung kebersamaan yang dibangun pemerintah dengan hashtag Batam milik kita. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.